Reza gimana nih? Aduh, gawat banget. Aku kok bisa goge banget ya? Ya kenapa ya? Ini loh pak, jadi ada customer komplain, katanya mobilnya tuh gak dateng-dateng harusnya dikirimnya kemarin, namanya Pak Rico. Ardi nih, Reza! Segera ke ruangan saya. Lihat deh, kita itu lagi nonton videonya Bunda, dia sama Adam, ya gak? Ih, paan sih. Seri banget. Cantik, ganteng, cantik, ganteng. Saya hanya tunggu kamera. Iya. Wah, kalian berdua nih saling melengkapi ya. Wah, dien nih orangnya nih. Dam! Eh! Eh, jadi gitu ya Damnya. Berani-beraninya lo nyalip kepunyaan orang. Wah, eh. Wah, dia diem, sok nyuekin gue. Eh, gentleman dong. Jadi cowok harus tepati janji. Eh, bicara janji siapa yang ingkar janji? Ngaca dong ngaca. Balik-balikin kesalahan lo. Ada buktinya nih. Tuh, lihat tuh. Pakai cara genit-genitan lagi lo sama dia. Eh, Zak. Apa yang lo liat gak seperti yang lo pikir. Apa yang lo pikir gak seperti yang lo liat. Lo tau gak? Itu vlogger datang ke dealer. Sebagai apa? Sebagai customer. Gue melayani sebagai sales supervisor. Ini hubungan profesional. Sama seperti hubungan gue sama Nadia di video itu. Gue masuk vlog orang lo yang masa gue bawa-bawa masalah pribadi. Lo mau nih dealer kita dicap jelek sama orang gara-gara gue bawa masalah pribadi. Paham gak sih lo? Aduh. Oh, jadi lo kagak ada maksud untuk nikung Nadia dari gue nih. Eh, diantara kita siapa yang jago nikung? Eh, diantara kita siapa yang jago nikung? Lu. Wah, yaaah. Eh, kapan gue nikung lo, Dam? Kan udah jelasin kemaren. Kita udah deal. Lo kejar Ardini biar Nadia gue yang oros. Gue kejar Ardini, Nadia lo yang oros? Iya. Oke. Kemarin pas lo bilang mau jemput Nadia, lo kemana? Mana? Lo jalan sama Ardini pake mobil gue. Hahaha. Dam, Dam. Kenapa sih hidup lo selalu penuh dengan kesalahpahaman? Heran gue. Jadi gini, Dam. Eh, orangnya mana? Weh, Dam, weh, weh. Apa lagi sih? Hei. Hei, Dam. Hei, Dam. Hei, Dam. Hei, Dam. Apa? Biar gue jelasin. Jadi kemaren pas gue mau jemput Nadia, gue ngeliat Ardini di jalan. Kasian, Dam. Jalan sendiri malem-malem. Ya gue samperin. Terus gue tanya mau kemana. Eh, dia mau makan. Eh, dia ngajak gue. Eh, dia mau nraktir gue. Terus? Ya, iyalah, Dam. Tau sendiri, Dam. Gue kan kalo lapar bawa nih kalau, Dam. Udah gitu, lo tau sendiri, Dam. Gaji sales berapa sih? Kalo lagi gak jual unit, hidup gue segini-gini aja. Iya. Ya ada orang kajak makan, nraktir gue. Masa gue tolak, Dam. Ibu bazir lah. Terus Nadia? Nah, jadi gini. Abis itu, gue bergegas jemput Nadia. Eh, dia nya gak ada. Hamsyong. Ini lo serius nih? Kapan sih gue pernah boong sama lo, Dam? Dam? Iya, Dam. Kita kenapa jadi kayak sinetron gini ya? Iya. Padahal enakan web series ya. Apalagi kalo sampe season 2. Wah, enak. Sekut. Sekut. Gue punya ide. Jadi kan tadi siang, tardi nih ada kesulitannya di kantor. Ngariin lo. Lo nya gak ada. Akhirnya, dia minta bantuan gue. Ya gue bantuin. Sebagai imbalan bales budi nya, dia mau nraktir gue makan malam ini. Ini saatnya, Dam. Ini saatnya. Lo yang nyamperin ya, ke restoran ya. Oke. Ya ilah pake sok mikir lagi lo. Kayak atlet olimpiade fisika. Udah. Berani gak lo? Lo samperin dia. Lo ungkapin semua perasaan lo. Oke. Biar sisanya gue yang urus. Oke. Siapa takut? Sip. Eh tadi lo. Apa lagi sih? Bungkusin gue makanan ya. Gue laper. Tim. Ardini. 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 Hai Ardini. Mas Adam kok disini? Soalnya si Reza lagi gak enak badan katanya. Terus ya, saya inisiatif untuk gantiin dia dong. Mana mungkin saya biarin kamu sendirian disini. Ya kan? Gak apa-apa kan? Kak Reza sakit kok gak ngabarin sih? Ini apa namanya? Dia lagi gak pengen diganggu. Mau tidur. Makanya handphonenya dimatiin. Kamu percuma mau telepon sekarang. Orang handphonenya mati gak aktif. Beneran deh. Hmm. Gitu. Hmm. Tapi kebetulan. Dari kemarin. Aku emang nyariin mas Adam. Oh gitu. Mbak. Mbak. Saya mau pesen. Orange juice. Fried fries. Sama kentang goreng. Eh sama aja gak apa-apa. Apapun makanan paling enak. Keluarin ya. Tapi kalau bisa minumannya dulu. Soalnya saya haus. Makasih. Jadi sampai dimana tadi? Dari kemarin. Aku emang nyariin mas Adam. Kamu kenapa nyariin saya? Ada sesuatu. yang aku pengen ungkapin ke mas Adam. Apa itu? Mas Adam udah tau belum? Kalau aku sebenernya tau. Tau? Tau banget Ar. Tau banget. Mas Adam jadi udah tau. Tau. Sebenernya gimana ya Ar ya? Udah ya. Makasih banyak Mbak. Udah dua minggu ini. Dua mingguan ini. Aku. Aku ya. Jangan saya ya. Kaku banget saya. Aku ngerasain hal ini gitu loh. Cuman. Sebenernya. Gimana sih perasaan kamu? Ya perasaan aku sih nyaman. Seneng-seneng banget. Oh iya? Ya tapi emangnya keliatan banget ya mas ya. Sama mas Adam kok ngerasain banget gitu. Ar. Come on. Gak cuma keliatan. Berasa banget tau gak? Berasa kayak. We share the same frequency gitu loh. Jadi kayak. Berasa banget. Berasa banget. Berasa. Ya. Kalau mas Adam udah tau ngapain kan aku simpen-simpen lagi. Lah itu. Ngapain disimpen-simpen lagi? Keluarin. 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 Sebenernya. Aku. Suka sama Kak Reda. Ngomong apa coba gue? Jadi gini. Kemarin pas gue. Ya. Nggak. Bilang. Kita pokoknya. Mbak. Halo. Nggak tisu.